Selamat datang di channel Solusi TV Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda Yaitu cara menghapus riwayat penelusuran YouTube lewat PC atau laptop dengan sekaligus atau satu kali klik Nah, mungkin Anda ingin merahasiakan pada kata kunci yang sudah pernah kalian ketik di mesin pencarian YouTube Agar tidak terlihat oleh teman atau siapapun itu yang menggunakan perangkat Anda Maka di sini Anda bisa langsung menghapusnya Ada pun cara menghapus histori penelusuran atau riwayat pada PC atau laptop Sangatlah mudah untuk riwayat YouTube ya, sangatlah mudah Jadi kalian bisa langsung buka pada akun Google Anda yang biasa kalian gunakan untuk browsing di YouTube Kemudian kalian ketik aja YT seperti ini Dan selanjutnya langsung klik YouTube Kemudian langkah berikutnya di sini Anda bisa langsung menghapus riwayat Jadi riwayat itu akan muncul di pesin pencarian YouTube ini ketika kita telah mengetik sesuatu Contohnya saya ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian kalau kita enter, maka ini akan menjadi riwayat ya Nah jadi kalau misalkan kita hapus, dia akan berbekas di sini Oke sebentar kita kembali dulu Nah di sini akan menjadi riwayat ya Oke di sini akan menjadi riwayat seperti ini Kemudian bagaimana cara menghapusnya Anda bisa langsung pilih bagian histori Dan berikutnya kita bisa langsung pilih bagian histori penelusuran Kita klik aja Dan setelah kita klik bagian histori penelusuran Maka di sini kita bisa langsung menghapusnya Pastikan koneksi internet stabil ya Nah ini adalah hasil penelusuran dari apa yang kita ketik di mesin pencarian YouTube ini Kemudian apabila Anda ingin menghapusnya Kalian bisa langsung klik hapus histori penelusuran Lalu klik aja hapus histori penelusuran Maka di sini sudah tidak muncul lagi untuk histori penelusuran YouTube kita ya Maka nanti kalau masih muncul kita refresh aja Kemudian nanti kalian bisa login kembali Maka nanti biasanya akan hilang Dan tidak akan ada lagi Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara menghapus histori atau penelusuran atau riwayat Di YouTube lewat PC atau laptop Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih